Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel Youtube Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali Ayo pilih seseorang yang berpengalaman Bahkan punya jiwa yang hebat Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda saudara? Kembali lagi bersama saya Friko Zuhri dalam program Acara Berendu Dan pemirsa TV Ribung Kulu seperti biasa pada sore hari ini Kita akan membahas satu tema yang menarik Yakni sumbang saran pemilu lancar dan juga aman Nah berkaitan dengan pemilu tentu saja pada saat ini Kita sudah memulai tahapan dari pesta demokrasi itu sendiri Perlu diketahui pemirsa TV Ribung Kulu Pemilu ini menjadi sarana bagi rakyat tentunya Atau memilih menyatakan pendapat melalui suara Berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara Sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara Dan pada sore hari ini juga pemirsa TV Ribung Kulu Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya Akan saya kenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama Sudah hadir di tengah-tengah kita di Sudha TV Ribung Kulu Kali ini sudah ada Bapak Yuliardi Harjo Putra Ini selaku akademisi dari Universitas DHSN Selamat sore Pak Didi Selamat sore Gimana kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah baik Sehat Oke terakhir kita ketemu Sekarang kita ketemu lagi ya Ketemu lagi Untuk ngobrol-ngobrol tentunya pada sore hari ini Kita akan bahas nih gimana proses dari tahapan pemilu ya Pak Oh ya Oke Baik ya pemirsa TV Ribung Kulu Pada sore hari ini juga Tentunya juga sudah hadir narasumber kita Ini perwakilan dari pemuda nih tentunya ya Sudah ada bersama kita Langsung saja kita undang Pemirsa sudah ada Bang Al Riansha Ini Ketua BEM Universitas Bengkulu Oke selamat datang Oke mari silahkan silahkan duduk Oke baik Dan pemirsa TV Ribung Kulu Sudah ada bersama kita nih di tengah-tengah Sudah ada Bang Al Riansha Ketua BEM Universitas Bengkulu Assalamualaikum Selamat sore Gimana kabarnya? Baik ya? Oke kenapa tadi di jalan ada hambatan di jalan nih kayaknya Sedikit Sedikit ya? Oke lancar dari kampus atau ada kegiatan lain tadi? Dari kampus Dari kampus? Oke langsung ke sini ya Oke baik nanti kita ngobrol-ngobrol ya Berkaitan dengan tema hari ini Dan pemirsa TV Ribung Kulu Berkaitan dengan tema kita pada hari ini Bagaimana sumbang saran pemilu Agar lancar dan juga aman Akan kita bahas bersama dalam TV Ribung Kulu Tentunya dalam program acara Barando Baik mungkin pembahasan kita nih Berkaitan dengan bagaimana sih sumbang saran gitu Pak Kalau kita melihat saat ini Pesta demokrasi sudah dimulai gitu ya Sudah memasuki beberapa tahap Nah kalau dari Pak Didi sendiri melihat Gimana sih persiapan yang sudah dilakukan Untuk menjelang nih Pesta demokrasi yang kurang lebih satu tahun lagi Akan kita lakukan gitu ya Ya jadi Layaknya sebuah pesta Artinya kita harus Mengedepankan euforia Negara sudah menyiapkan Lebih dari 100 triliun rupiah Untuk pesta demokrasi Yang serentak tahap pertama ini Pemilihan Presiden Bersama dengan 100 berapa jumlah anggota DPRD itu 100 Lebih dari 100 ribu orang anggota DPRD Untuk dihasilkan melalui Pemilu yang kita harapkan Berjalan secara demokratis Di tahun 2023 ini Walaupun nanti di 2024 Eksekusinya Tapi kami tidak melihat Ini sebuah pesta yang sudah dimulai Artinya Memang ada proses-proses Seperti Kawan-kawan tim seleksi Sedang Hari ini masih Melakukan proses seleksi Untuk penyelenggara KPU maupun Bawaslu Terus Di tingkat level paling bawah Itu masyarakat sudah didatangi Untuk dilakukan Coklit Pendataan ulang Pencocokan data Ke masyarakat Artinya Juga Partai politik Sudah disahkan sebagai kontestan Melalui Keputusan KPU Melalui pleno Mungkin nomor urutnya Sudah diserahkan Artinya pesta ini Sudah dimulai Tetapi Kami belum melihat ini Masyarakat ini Euforianya Seperti apa Menyambut pesta Demokrasi ini Tapi Kedepannya Kita lihat Dalam beberapa waktu ini Apakah memang Sesuai Anggaran ratusan triliun Yang digelontorkan Pemerintah ini Cocok dengan Pesta yang digelari Ini Benar Kalau kita melihat Ini menjadi Pesta rakyat Pesta kita bersama Pesta demokrasi Karena Yang dilibatkan Tidak hanya Dari pemerintah Tapi masyarakat Terlibat Di dalam hal ini Mungkin Pendapatnya Dari Ketua BEM Ketua BEM Melihat Bagaimana Pesta demokrasi Yang akan berjalan Seperti ini Kalau saya tidak Melihat dari Sudah Bahkan mahasiswa Eh mahasiswa kan Selalu mencari Dari Sumber Diskusi Dan Baru-baru ini Kita Dapat kabar yang cukup Mengejutkan ya Di Landiran Timi Jakarta Negeri Jakarta Dia Membuat Ketusan yang Menurut saya Cukup Tidak masuk akal Dan di luar rananya Memutuskan Alhamatian Menundaan pemilu Ya akan terjadi Penundaan pemilu Terus yang kedua Di bulan Di tahun 2022 Kemarin Ada salah satu Partai besar Mengusulkan Untuk pemilihan Secara tertutup Bahkan nanti Calon Legislatif Dan yang lain-lain Itu dipilih Melalui partainya Jadi partai yang punya Kendali di situ Jadi sebenarnya Kalau dilihat Dalam aspek Mahasiswa Bukan Kalau Bapak tadi Berbicara tentang euforia Itu yang tidak betul Karena Kalau kesimpulannya Dana yang besar ini Mampu tidak Mengherat acara yang besar Dan dirasakan masyarakat Tapi kalau kami mahasiswa Melihat bagaimana Kepentingan-kepentingan itu bermain Belum terjadi saja Di tahun 2022 Dan satu Kemarin Ada dua hal penting Yang terjadi Yang secara Yang saya simpulkan Itu bukan kepentingan rakyat Tapi kepentingan Salah satu golongan Itu yang kami kaji Kalau kami sebagai mahasiswa ini Memprosesikan diri Bagaimana supaya Pengelatan dari pemilu ini Tetap berjalan dengan ajar Dan berkepenting Untuk masyarakat bersama Seperti itu Mungkin di awal ini Saya sampaikan Oke benar Jadi memang ini Tidak hanya menjadi Sebagai papesta Demokrasi Tetapi Perlu dipertanyakan juga Ini sebetulnya Kementingan dari siapa Dengan adanya Beberapa hal yang terjadi Beberapa hari lalu Atau beberapa bulan yang lalu Nah bagaimana pendapat Dari Pak Didi sendiri Melihat Tadi terjadikan Salah satunya Disampaikan oleh Ariansa Ariansa ini Terjadinya ada yang Untuk penundaan Benundaan Bahkan juga terjadi Pemilu yang katanya Mau pemilu tertutup Seperti apa Pak Didi Saya teringat Satu quote dari Napoleon Bonaparte Itu mengatakan bahwa Political is struggle of power Politik itu adalah Pertarungan untuk kekuasaan Artinya siapa Dan bagaimana Kepentingan itu bermain Itu berada di level-level Yang paling atas Oke Kita melihat juga Ada gugatan Di Mahkamah Konstitusi ya Terkait sistem pemilu Apakah menggunakan Proporsional tertutup Atau kan Proporsional terbuka Yang terjadi Di pemilu 2019 Itu Proporsional terbuka Artinya Siapa bertarung Untuk apa Suara terbanyak Dari partai manapun Terus Posisi Nomor urut Berapapun Dia yang berhak Untuk Duduk Mewakili partai politik Untuk meraih Dari satelah satu Dari 19 ribu Sekian Kursi itu tadi Sementara Gugatan di Mahkamah Konstitusi Itu Menginginkan Terjadi Sistem pemilu Yang diubah Kembali ke Pola lama Proporsional tertutup Berdasarkan nomor urut Artinya Tidak ada nama calon Hanya ada nama Partai politik Nama itu Diumumkan di luar Surat suara Tapi dalam Dua hari kebelakang KPU Pusat Merilis Mereka sedang Merancang Surat suara Dengan skema Proporsional Terbuka Tapi Keputusan Belum nanti Artinya Harus ada PKPU Menyebutkan Terus ada Keputusan bersama Antara pemerintah Dan penyelenggara Serta pengawas Ini Sistemnya Diputuskan Apakah tetap Menggunakan Proporsional Terbuka Atau Terutup Tapi kita melihat Kenapa Dari kacamata Saya ya Sebagai akademisi Kenapa ini Partai politik Ini mau Mengedepankan Proporsional Tertutup Sekarang Karena kita Melihat Kualitas Kualitas Anggota DPRD Kualitas Anggota DPR RI Oke Rakyat Sebagai Ini ya Sebagai Pemilik Suara Rakyat Sebagai Eksekutor Lapangan Siapa yang Dipilih Itu Memang ada Di tangan Rakyat Tapi kita Melihat Hasilnya Sekarang DPR DPRD Itu Babak Belur Dihajar Masa Karena Kualitasnya Tidak Tidak Bisa Kita Ukur Sekarang Oke lah Ini Ini Pesta Rakyat Ini Kekuasaan Di tangan Rakyat Tetapi Kita Melihat Produk Produk DPRD Ini Kawan Mahasiswa Ini Sering Menggempur Produknya Itu Kadang Kadang Hal Hal Yang Tidak Masuk Akal Di Dalam Hasil Produk DPR Hasil Pemilu Itu Yang Sulit Kita Lihat Oke Baik Jadi Kalau kita Melihat Disampaikan Juga oleh Pak Didi Sebagai Akademisi Untuk Melihat Ini Artinya Nanti Kedepan Ini Masih Belum Bisa Dipastikan Antara Bagaimana Pemerintah Penyelenggara Maupun Pengawas Kita Melihat Adanya Pemilu Tertutup Ini Mungkin Tadi Disampaikan Juga Pak Didi Saya Sedikit Kurang Setuju Kalau Katanya Masyarakat Malah Apa Sekarang Mungkin DPD Atau DPR Justru Yang Akibat Dari Masyarakat Itu Sendiri Memilih Ini Menunjukkan Bahwa Berarti Masyarakat Ini Tidak Memiliki Kualitas Dalam Memilih Nah Ini Mungkin Kita Permasalahkan Atau Mungkin Kita Bahas Nanti Setelah Break Kita Bahas Bersama Bagianlah Tanggapan Dari Mahasiswa Baik Pemirsa TVR Bungkulu Menarik Sekali Pembahasan Kita Pada Sore Hari Terkait Bagaimana Sumbang Saran Untuk Pemilu Ini Agar Lancarna Juga Aman Kami Akan Kembali Jangan Kemana Setelah Yang Satu Ini Saatnya Satukan Suara Pemilu Akan Diselenggarakan Kembali Ayo Pilih Seseorang Yang Berpengalaman Bahkan Punya Jiwa Yang Hebat Hanya Kaulah Yang Mampu Merubah Segalanya Untuk Masa Depan Berjuang Ikhlas Kesejahteraan Kita Semua Saatnya Satukan Suara Pemilu Akan Diselenggarakan Kembali Ayo Pilih Seseorang Yang Berpengalaman Bahkan Punya Jiwa Yang Hebat Hanya Kaulah Yang Mampu Men Yang Yang Mi Yang Kesejahteraan Terima kasih.